Pemirsa KPU Kota Jambi selasa siang resmi menetapkan pasangan Fasya Maulana sebagai wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih pada PILDA 2018. Pernetapan dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kota Jambi. Untuk mengetahui informasi ini, rekan kami Meika Pestaria melaporkan langsung dari lokasi pernetapan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ala Hotel Bunga Pestaria, di mana saat ini telah berlangsung rapat pleno terbuka. Pemirsa, pendetapan wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih dalam PILWAKO 27 Juni yang lalu. Dalam rapat terbuka ini, PILWAKO 27 Juni yang lalu. Dalam rapat tersebut, WEN Arifin membacakan ketetapan KPU yang menyatakan bahwa pasangan Fasya Maulana berai suara tertinggi dalam PILWAKO Kota Jambi. Dalam rapat pleno terbuka ini pula dihadiri oleh wakil wali kota terpilih langsung, Dr. Maulana. Namun, dalam rapat pleno terbuka ini tidak terlihat pasangan nomor urut 1 maupun tim pendukung pasangan nomor urut 1. Setelah rapat pleno terbuka ini, maka KPU Kota Jambi akan mengirimkan berita acara kepada DPRD Kota Jambi untuk ditindaklanjuti melalui sidang paripurna. Di mana dari hasil tersebut, DPRD Kota Jambi akan melaporkan hasil tersebut kepada pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota resmi periode 2018-2022. Baik, pemirsa, sekian laporan dari saya. Mika Besteria, JGTV. Terima kasih.